Al-Fatihah Kita lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah Di pertemuan yang lalu Kita sudah mengulas tentang bagaimana bahayanya seorang murid Yang tidak memiliki niat yang tulus kepada Allah Itu berarti menyeret gurunya ke dalam lembah kedurhakaan seperti dirinya Imam Wazali Oleh sebab itu guru harus bisa memberikan nasihat Bukan cuma memberikan ilmu pengetahuan Nah guru untuk bisa memberikan nasihat Dia harus dihormati Dihargai Sebagaimana seorang dokter Seorang guru ataupun dokter tidak akan bisa memberikan nasihat pengarahan yang baik Kalau mereka berdua tidak dihormati Oleh sebab itu di era zaman seperti sekarang ini Kadang-kadang faktornya bisa bermacam-macam Ada faktor kehormatan itu tidak muncul dari gurunya Kadang pula sifat menghormatinya tidak muncul dari muridnya Ini adalah suatu benang kusut yang tidak mudah untuk dilerai Oleh sebab itu dari mana kita harus memulai Kita mulai dari diri kita sendiri Kalau kita murid maka hargailah Hormatilah guru-guru kita itu Agar ilmu ataupun nasihat yang beliau sampaikan itu bisa sampai ke dalam hati kita Sebaliknya kalau kita adalah seorang guru Maka posisikan diri kita sebagai orang yang digugu dan ditiru Orang yang harus bisa memberikan surit tauladan Kalau dalam teorinya Ki Hajar Dewan Toro itu Jadi guru itu prinsipnya harus Eng Ngarso Sumtulodo Di depan memberikan contoh Eng Mat Dio Mangun Karso Di tengah bisa memberikan nasihat Memberikan nasihat Memberikan instruksi-intruksi yang baik Memberikan masukan-masukan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya Baru setelah itu semua dilakukan Itu bisa melakukan yang kedua Maka tutwuri handayani Bisa mendorong siswa-siswinya Murid-muridnya Itu untuk melakukan Hal-hal yang sudah dipelajari Ini nanti ada hubungannya dengan Apa itu bidaya Apa itu hidayah Dan apa itu nihayah Sebagaimana yang diungkap nanti Oleh Abu Hamid Al-Wazali Ini penting sekali Kita lanjutkan Nah ini penting saya ulas sedikit Sampai-sampai Disini ada hadis Rasulullah Yang dinukil oleh Imam Ghazali Man a'ana ala maksiyatin Walau bisyatri kalimatin Kana syarikan lahu fiha Barang siapa Atau siapapun Yang menolong orang lain Walau dengan separuh kata Maka dia menjadi Teman Semaksiat Ini perlu kita Pelajari bersama Imam Nawawi menjelaskan hal ini Kalau Kata Bunuh Itu bahasa Arabnya Uktul Jadi kalau Naudul Bila Midalik Ya ada pembunuhan Penusukan Itu Kita jangan cuman berbicara Tentang siapa yang melakukan Tapi juga orang yang ikut Mendukung dan memerintahkan Jadi kalau Kata Pembunuhan tadi Bahasa Arabnya Uktul Kalau bahasa Indonesia Penusukan Tusuk Itu kalau separuh kalimat itu Bunuh itu ya bun Itu sudah masuk dalam kategori Masuk syarik Masuk sekutu Kalau tusuk Itu misalnya Ya Terjadi misalnya Penusukan Yang membantu Bilang Tus Maksudnya tusuk Tapi dipahami oleh si pelaku Maka itu sudah syarikan Lahu Filmasiyah Sudah menjadi Teman Bagi orang yang Durhaka tadi Nah ini bahayanya Harus dipahami oleh Semua guru Bahwa Kadang-kadang Seorang guru Apa namanya Melakukan Memberikan Nasihat Ataupun pengajaran-pengajaran Yang menurut dia itu Biasa-biasa saja Akan tetapi itu Dampaknya Bagi murid-muridnya Itu sangat Luar biasa Oleh sebab itu Syariat itu Harus disampaikan Dengan frame Dengan sebuah Pemikiran Yang tulus Kalau disana Kita belum jauh Mempelajari Maka memang Harus kita sampaikan Ini belum jauh Kita kaji Begitu Masalah Perintah-perintah Di dalam Islam Itu banyak sekali ya Termasuk misalnya Perintah Memerangi Dan lain sebagainya Tapi itu Harus kita Sampaikan pula Bagaimana Perintah Menghadapi Orang yang telah Bertawbat Di dalam Al-Quran itu Ada itu Banyak mungkin ya Fa'inin tahau Fa'inna allaha wafurur rahim Kalau ada orang yang salah Tapi dia sudah berhenti Itu Allah Mengampuni Dosa-dosa mereka Nah ini Kita harus tulus gitu loh Harus tulus Kadang kita Amar ma'ruf Nahi mungkar Gitu Ingin memerangi sesuatu Kemaksiatan Kedurhakaan Tapi kita harus Lihat Kalau yang kita ingin Perangi itu Sudah berhenti Maka kita harus Berikan Ia Pertawbatan Ini penting Memberi dia Kesempatan Pertawbatan Itu yang paling penting Jangan cuman berpikir Bagaimana memerangi Memerangi saja Akan tetapi Juga harus bisa Memberikan Kesempatan Pintu Pertawbatan Itu Fa'inin tahau Fala'udwana illa Alawdholimin Kalau orang-orang Yang jahat itu Sudah berhenti Dari kejahatannya Maka tidak ada lagi Permusuhan Yang harus kita ciptakan Itu Penting sekali Ditanamkan Bagi semua guru Ini Karena kalau tidak Kalau tidak Maka Kita hanya akan Menjadi guru-guru Yang syarik Yang bersekutu Dengan murid-muridnya Di dalam Sebuah Gedurhakaan itu Kita lanjutkan Saudaraku Kaum muslimin Dan muslimat Wa ingkanat Lan namuno Ono Opo niyatuka Niat iro Wa kos duka Lan tujuan iro Bainaka Antarani siro Wabainallohi Lan antarani Gusti Allah Ta'alamoholuhur Sopo Gusti Allah Mintolabil ilmi Saking dole ilmu Iku Al-hidayata Petunjuk Utawa dole Hidayah Duna Mujar Rodir Riwayah Ora Utawa duduk Semata-mata Riwayat Riwayat itu Mencari ilmu Atau Yang bersanat Dari para ulama Duna Mujar Rodir Riwayat Duduk Semata-mata Dole Riwayat Fa'abashir Mongko Senengok Bungawa Sopo Siro Fa'innal Malaikata Kerana Saat Temene Poro Malaikat Iku Tab Sutu Beber Sopo Malaikat Laka Maring Siro Ajni Hataha Eng Swivine Poro Malaikat Terjemahnya Kalau Kalau Niatmu Tujuanmu Di dalam Mencari Ilmu Itu Antara Hubunganmu Dengan Allah Adalah Hidayah Atau Mencari Hidayah Bukan Semata-mata Riwayat Atau Ilmu Pengetahuan Belaka Maka Senanglah Karena Sesungguhnya Malaikat Itu Membeberkan Sayap-sayapnya Pada saat Engkau Berjalan Sedangkan Inkan-ikan Atau Binatang-binatang Yang ada Di samudera Itu Sama-sama Memintakan Ampun Pada saat Engkau Berupaya Di dalam Mencari Ilmu Itu Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Yang dimuliakan Oleh Allah Nah Kalau tadi Imam Ghazali Mendahulukan Warning Jadi kita Di warning Terlebih dahulu Jangan sampai Kita itu Mencari Ilmu Tidak Tidak Tulus Tidak Karena Allah Subhanahu Wata'ala Nah Sekarang Beliau Ingin Menyampaikan Motivasi Yang sangat Besar Bagi Orang-orang Yang mencari Ilmu Itu Karena Allah Subhanahu Wata'ala Ini penting Harus kita Ketahui Bahwa Orientasi Imam Ghazali Adalah Hidayah Atau Akhirat Seluruh Tindak Tandu Itu Dihubungkan Dengan Akhirat Mungkin Sudah Manusia Akhirat Kalau orang Manusia Bumi Itu kan Orientasinya Serba Harta Serba Keuntungan Duniawi Kadang kan Begitu Tapi Kalau sudah Manusia Akhirat Itu Semua Tindak Tandu Itu Dihubungkan Dengan Akhirat Dengan Ridu Allah Dengan Apa Namanya Syafaat Pertolongan Allah Dan lain Seterusnya Dan itu Tidak Cuma Terhadap Hal-hal Yang Besar Hal-hal Yang Kecil Saja Itu Dihubungkan Dengan Akhirat Kita Bisa Ambil Contoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Manusia Akhirat Bukan Manusia Bumi Bahkan Lebih Dikenal Di langit Daripada Di bumi Kalau Ada Hal Kecil Satu Contoh Lampu Mati Saja Satu Ketika Di Riwayat Disebutkan Rasulullah Dengan Seorang Sahabat Lampunya Mati Beliau Mengucap Sesungguhnya Kita Datang Dari Allah Dan Akan Kembali Kepada Allah Itu Sahabat Tadi Janggal Nanya Kepada Rasul Rasul Apa Lampu Mati Itu Musibah Dijawab Sama Rasulullah Semua Yang Bisa Mengganggu Kita Kau Muslimin Itu Musibah Ini Manusia Akhirat Nah Ini Imam Ghazali Juga Demikian Menghubungkan Semua Hal Itu Kepada Akhirat Karena Bagi Orang-orang Akhirat Itu Kalau Muslimin Dan Muslimat Dunia Ini Lashay Lashay Tidak Ada Apa-apanya Makanya Semua Diorientasikan Kepada Akhirat Itu Disini Imam Ghazali Menyampaikan Kalau Niatmu Itu Betul Yakni Mencari Hidayah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Senanglah Karena Sesungguhnya Malaikat Itu Membeberkan Sayap-sayapnya Untukmu Pada saat Engkau Berjalan Saudaraku Kau Muslimin Dan Muslimat Yang dimuliakan Oleh Allah Kita Semua Tahu Bahwa Malaikat Ini Adalah Makhluk Allah Yang Sangat Mulia Memang Diciptakan Oleh Allah Mulia Malaikat Malaikat Ini Merasa Senang Sekali Kalau Ada Orang Orang Ya Sama Seperti Kita Kalau Kita Itu Misalnya Sukses Karena Berdagang Pasti Yang Kita Ingin Sampaikan Pada Orang Lain Juga Bagaimana Teori Berdagang Agar Bisa Sukses Nah Itu Begitu Malaikat Ini Makhluk Yang Mulia Dan Dia Senang Sekali Kalau Ada Manusia Yang Seperti Dia Bisa Mulia Seperti Dia Itu Senang Sekali Gitu Ya Nah Ini Ketika Ada Orang Yang Mencari Ilmu Itu Kalau Saya Membayangkan Sedang Berjalan Ke Sesuatu Atau Melakukan Sesuatu Itu Kayak Dikasih Karpet Merah Artis Kan Dikasih Karpet Merah Pencari Ilmu Itu Dikasih Karpet Merah Oleh Para Malaikat Allah Subhanahu Wata'ala Dan Bisa Dibayangkan Itu Betapa Mulianya Orang Yang Sedang Mencari Ilmu Dengan Tulus Ya Perlu Digaris Bawahi Dengan Tulus Dengan Ikhlas 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 Itu Kalau Imam Kusyairi Itu Menjadikan Allah Itu Jadi Menjadikan Allah Itu Target Utama Kalau Yang lain Itu Tidak Penting Nah Ini Orang Yang Kemudian Mendapatkan Kemuliaan Seperti Itu Ya Malaikat Ikut Memberikan Apa Namanya Apa Namanya Itu Sayap Sayap Kemudian Berikutnya Wahaytanal Bahri Tastaghfirula Kaidah Sa'ayta Kalau Engkau Mencari Ilmu Dengan Tulus Dan Ikhlas Itu Makhluk Makhluk Yang Ada Di Dalam Samudera Itu Ikut Memintakan Ampun Untukmu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Penting Untuk Disadari Oleh Semuanya Kenapa Sih Kalau Boleh Bertanya Kenapa Sih Sampai Sebegitu Mulianya Orang Mencari Ilmu Kok Sampai Ikan Ikan Makhluk Makhluk Bisa Bisa Itu Memintakan Ampun Saudaraku Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Dimuliakan Oleh Allah Orang Orang Yang Berilmu Yang Alim Yang Taat Kepada Allah Yang Paling Dihindari Pertama Tama Adalah Zolim Jadi Dia Harus Bisa Tidak Zolim Kepada Siapapun Termasuk Kepada Binatang Binatang Ini Merasa Mulia Di Hadapan Orang Orang Alim Kita Bisa Melihat Di Dalam Ilmu Fikih Bab Mengenai Uphiyah Atau Kurban Saja Kita Bisa Lihat Cara Menyembelih Binatang Ya kan Selain Dengan Menyebut Asma Allah Sebelum Sebelumnya Itu Disuruh Mengasah Pisau Itu Disuruh Mengasah Hingga Tajam Sekali Terus Tidak Boleh Dihadapan Binatang Tidak Boleh Dihadapan Binatang Yang Akan Disembelih Tidak Boleh Jauhkan Itu Nanti Pada Saat Menyembelih Pun Itu Binatang Yang Lain Yang Akan Disembelih Jangan Sampai Melihat Hal-hal Itu Ini Dalam Horizon Fikih Itu Seperti Itu Nah Binatang Binatang Ini Merasa Ikut Bersyukur Karena Ada Orang-orang Alim Yang Bisa Mengajarkan Menghormati Terhadap Binatang Kita Juga Bisa Mengambil Contoh Bagaimana Sahabat Rasulullah Yang Dijuluki Abu Hurairah Abu Dar Abu Bapak Hurairah Kucing Kecil Perempuan Abu Bapak Dar Semut Kecil Bagaimana Bisa Mereka Dijuluki Semua Itu Kita Lanjutkan Di Lain Kesempatan Wallahul Muafiq Ilak Wa Midtariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh